Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Balik lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu Nah di video kali ini kami akan membahas Topik yang ramai dibahas ya Sesuai pertanyaan dari rekan-rekan Subscriber, rekan-rekan guru Kurang lebih seperti ini, Min Akhir-akhir ini ramai dibahas tentang marketplace guru Dan ada asumsi atau anggapan Bahwa guru akan disamakan dengan Tanda kutip barang jualan Di marketplace-marketplace Jadi ada anggapan bahwa Solusi marketplace dari kementerian ini Akan menyemakan guru dengan Barang-barang yang dipajang Di marketplace seperti Facebook, marketplace Facebook Kemudian Shopee, Bukalapak dan seterusnya Nah Ini akan kita bahas Bapak Ibu Supaya konsep marketplace ini Kita pahami substansi dan esensinya Bapak Ibu ya Jadi kami akan putarkan penjelasan langsung Dari Pak Menteri Pendidikan Tentang konsep marketplace yang ditawarkan ini Tapi sebelum itu Satu hal yang perlu kita pahami Bahwasannya Kalau kami melihatnya marketplace disini Untuk guru Ini sebenarnya menurut kami adalah Kata yang untuk sementara digunakan Agar konsep solusi rekrutmen guru ini Lebih mudah dipahami sebenarnya Itu yang kami pahami Tapi mari kita fokus pada substansi dan esensinya Seperti apa sih sebenarnya marketplace yang dimaksud oleh kementerian itu Berikut ini penjelasan langsung dari Pak Menteri Pendidikan Mengenai apa sih alasan kenapa terus ada permasalahan guru honorer ini Ini ada tiga alasan utama Yang pertama adalah guru itu adalah pekerja di dalam sekolah-sekolah kita Yang bisa saja kapan saja pindah Bisa saja berhenti pensiun ataupun meninggal sewaktu-waktu Jadi ini tidak bisa Sekolah-sekolah itu tidak bisa mengganti Karena harus menunggu rekrutmen guru ISN secara terpusat Jadi ini suatu hal yang sangat Sedikit Berbeda ya Dimana di siklus di sekolah itu ada kebutuhan guru Yang real time Yang terjadi Secara berkala Tetapi rekrutmen guru itu dilakukan Secara gelondongan per tahun Jadi ini menurut kita suatu masalah yang akan selalu menyebabkan Kebutuhan guru secara tiba-tiba Di dalam sekolah Yang ujung-ujungnya pasti akan terpaksa merekrut honorer misalnya Dan ini harus kita selesaikan dengan mekanisme Permasalahan kedua Adalah Perkrutan ini dilakukan secara terpusat Karena adanya kewakiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu tidak sesuai kebutuhan Dan sebenarnya Kalau kita sudah punya data dari setiap sekolah Seharusnya yang mengerti kebutuhan rekrutmen itu Harusnya kembali lagi kepada sekolah Mereka yang membutuhkan dan tentunya pemerintah pusat dan pemda Bisa mengawasi berdasarkan jumlah murid dan jumlah kapasitas Berapa sih sebenarnya guru yang dibutuhkan di masing-masing sekolah Nah karena perekrutan ini dilakukan pusat Makanya terjadi siklus-siklus yang tidak sinkron dengan masing-masing sekolah Dan permasalahan ketiga tentunya yang sudah kita alami beberapa kali Adalah pemda tidak mengajukan formasi guru ASN Yang sesuai dengan kebutuhan yang data dari pusat Gitu Jadi jumlah murid, data dari Dapodik Karena berbagai macam alasan Jadi ketiga permasalahan ini mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi Dan Alhamdulillah setelah kira-kira 6 bulan diskusi bolak-balik diantara 4 kementerian Kemen Dikbut Ristek, Kemen Q, Kemen Dagri, dan Kemen Panerbe Kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024 Ada tiga pilar daripada solusi permanen ini Yang pertama adalah konsep marketplace untuk guru Konsep talent pool untuk guru Dimana akan ada suatu tempat dimana semua guru-guru yang boleh mengajar Masuk ke dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya itu dilakukan secara centralized di pusat Yang sekarang akan diubah menjadi real time Perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah Jadi mereka bisa melakukannya kapan aja Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa Kalaupun kita sudah membuat suatu marketplace Atau bisa dibilang pasar talenta untuk setiap sekolah Tetap saja pasti akan ada sekolah-sekolah Yang kebutuhan guru Dan tidak ada guru-guru yang ingin diposisikan di sekolah itu Jadi itu adalah masalah ketiga kita dan solusi kita adalah Merubah sistem insentif Untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dimana tidak ada minat untuk mengajar Itu benar-benar terisi Jadi ini tiga pilar solusi kita Bapak Ibu Sekarang kita masuk kepada pilar yang pertama dulu Mengenai marketplace untuk guru ini Marketplace untuk guru adalah Suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi Dimana semua sekolah ini bisa nanti mengakses Siapa sih saja yang bisa menjadi guru Dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi Mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN Nah seleksi ini pas mereka sudah lulus Itu pasti grade mereka akan masuk ke dalam database ini Yang kedua yang akan masuk marketplace ini Talenta, pool talenta ini Adalah lulusan PPG prajabatan Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG Dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini Dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi Dan lulusan PPG prajabatan ini Bisa mendaftarkan diri dalam marketplace Dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat Semua guru atau calon guru Yang masuk ke dalam marketplace ini Sudah berhak untuk mengajar di sekolah-sekolah kita Nah Jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar Dan memilih lokasi mengajar Tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat Jadi in real time Benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!